Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Ketemu lagi dengan saya, Ser Ahmad Di sebuah acara yang sangat luar biasa Yang diinisiasikan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Apalagi kalau bukan solasi, solusi dan inspirasi Solasi kali ini menghadirkan sosok yang sangat inspiratif Dimana kita akan membahas mengenai sebuah topik yang luar biasa Apalagi sesaat lagi, tidak akan lama lagi Kita akan bersama memeriahkan sebuah event Ataupun sebuah peringatan yang luar biasa Yaitu 17 Agustus 2022 Yang merupakan hari dimana kemerdekaan kita dapatkan Dan hari ini kita sudah hadirkan sosok yang begitu banyak inspirasi Memberikan banyak masukan dan pastinya kita akan membahas mengenai merdeka belajar Siapa lagi kalau bukan? Bapak Insinyur Fadila Sobri, sejarah training Master of Engineering Luar biasa Alhamdulillah Bapak Ini kami luar biasa Bapak Setelah sekian lama jadwalnya begitu padat Pak ya Dan Bapak Alhamdulillah bisa untuk hadir di solasi ini Nah Pak Kita berbicara mengenai merdeka belajar Pak Bahwa istilah mereka belajar ini Sebenarnya sudah lama ada Tapi sudah mulai ada itu di apa namanya Di sampaikan, digenjot Itu pada saat era menterian saat ini Mas Nadiem Ya Mas Nadiem Tapi Pak Seperti yang kita lihat Kalau kita melihat dari segi definisi secara luasnya Mereka belajar ini kan berarti Bagaimana rakyat Indonesia merasakan kebebasan untuk mendapatkan ilmu Kebebasan untuk merasakan rasa belajar yang sesungguhnya Tapi kita lihat bahwa ya banyak sekali masih banyak yang kurang Seperti ya kriminalitas yang ada di sekolah Guru melakukan pelecehan seksual Kemudian fasilitas yang kurang bersahabat dengan siswa Nah sebagai seorang akademisi dan praktisi Bagaimana Bapak memandang merdeka belajar saat ini Pak Pertama terima kasih ya Mas Said ya yang sudah menggagas acara ini Dan saya bisa hadir ya Alhamdulillah Tadi jadwal jam 10 saya minta jam 9 ya Karena jam 10 saya ada tamu dari lingkungan hidup Kota Bangar Pinang Ingin diskusi di kampus kita Berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bangar Pinang Maka saya minta Baik sebenarnya pertama kali kita mengapresiasi ya program Mas Menteri ya Pak Nadiem Mahkarim ya berkenaan dengan kampus mereka mereka belajar Kalau kita tinjau dari segi filosofi Sebenarnya gagasan ini gagasan yang sangat luar biasa Karena apa? Karena pendidikan itu adalah hak segala manusia Hak hidup orang Hak azazi orang untuk mendapatkan pendidikan Dan saya pikir tujuan bernegara adalah mencerdasarkan kehidupan bangsa Nah salah satunya kita memberikan Jaminan kepada rakyat Indonesia pada khususnya Dan juga manusia pada umumnya Di seluruh dunia itu Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak Dan dan dasar 45 kita pun jelas untuk melihat seperti itu Nah karena pendidikan itu adalah hak azazi Maka negara harus hadir Nah bentuk kehadiran negara itu adalah dengan hadirnya kementerian Kemudian juga adanya program kampus merdeka-merdeka belajar Apa yang dimaksud dengan kampus merdeka dan merdeka belajar Itu bukan berarti kita sebebas-bebasnya Artinya orang itu punya kebebasan untuk menentukan dirinya itu mau jadi apa Sebenarnya jauh puluhan tahun yang lalu Konsep kebebasan belajar ini sudah pernah ada di zamannya para ilmuwan-ilmuwan terdahulu Kita lihat seperti adanya Ibn Sina, Ibn Khaldun, Al-Khawarijin dan segala macamnya Mereka Al-Jabbar Itu kan ulama-ulama yang tidak hanya memahami satu ilmu pengetahuan Tapi mereka menguasai banyak ilmu pengetahuan Mereka menguasai filsafat Mereka menguasai matematika Kemudian juga fisika, kedokteran Ada dalam satu musik Itulah sebenarnya kita tuh mestinya seperti itu Hanya saja dalam perkembangannya itu Ada dikotomi Ada dikotomi bahwasannya Sifulan ataupun anak ini harus dibedakan Kelasnya ada kelas IPA, kelas IPS, segala macam Bukan berarti orang IPA tidak boleh mempelajari IPS sebenarnya Karena ilmu itu kan dia terpadu Nah saya dari dulu ketika saya kuliah juga Saya membaca semua hal Kita tidak bisa membatasi mahasiswa kita itu Ataupun siapapun untuk membaca Kadang-kadang itu bukan bidang saya Saya tidak mau Sebenarnya salah Karena dalam konteks agama sendiri Sesungguhnya ilmu terpadu itu Ataupun keterpaduan suatu ilmu itu Harus dipahami Minimal dipahami dulu Sebagai contoh begini Rasulullah s.a.w. bersabda Antum a'lamu bi umuri duniakum Rektor montek Ya ada masalah ya Ya ada masalah Luar biasa Artinya Artinya kamu tuh lebih tahu Tentang urusan duniamu Itu kan ketika Rasulullah melihat Seseorang yang mencakok pohon kurma Iya Kenapa kamu kan begini kan Kata Rasul Ya Rasul Kalau kita tidak dipotong Dia tumbuhnya lama Maka kamu tahu Lebih tahu dengan urusan duniamu Bukan berarti Rasulullah itu tidak paham Tapi dalam konteks-konteks tertentu Ya adanya ilmu pertanian segala macam Itu kan memang banyak orang yang lebih menguasai Daripada Namun dalam konsep keseluruhan Sebenarnya setiap orang itu harus tahu Minimal tahu Minimal tahu Nah kalau dia ingin mendalami Baru kemudiannya Dia bisa mempelajari banyak hal Nah sekarang ini kan Program pemerintah Tidak ada lagi Dikotomi IPA dan IPS Di SMA Ya Jadi semuanya Nah nanti anak itu Kemudian akan memilih dengan sendirinya Dia akan kaya Sebenarnya empat pustakaan ini pun harus Memfasilitasi itu Jadi setiap mahasiswa Boleh saja dia membaca apa saja Jangan dibatasi astronomi Silakan Kemudian juga bicara tentang pertanian Silakan Tapi ada satu hal mungkin yang dia itu lebih menonjol Nah kita tahu kan yang namanya Albie Einstein itu bagaimana ketika dia sekolah Dia kan Thomas Alva Edison Dikatakan dungu oleh gurunya Tapi ini dia menjadi seorang yang luar biasa Nah banyak sekali Ilmuwan-ilmuwan itu Yang mereka cerdas secara intelektualnya Tapi juga mereka paham tentang kondisi sosial Nah inilah Sebenarnya tugas pendidikan Tugas kita sebagai pendidik Sebagai akademisi itu kan Memberikan ruang kepada peserta didik Maka kalau saya di kelas Mungkin Mas Said juga Kalau ngajar sebagai dosen Kita kan bisa melihat potensi mahasiswa kita Ada yang sukanya musik Ada yang suka ini Suka itu Minat dan bakat Maka di kampus ini ada bagian minat dan bakat mahasiswa Kembangkan saja Saya sebagai rektor kan tidak pernah membatasi Silakan saja Asalkan bertanggung jawab Dan tetap dalam koridor-koridor nilai-nilai Nilai-nilai moralitas dan sebagainya Jadi ketika kita Memberikan kebebasan untuk belajar Maka manusia itu akan menjadi manusia yang super Seperti itu Banyak tahunya Daripada sedikit tahunya Lebih-lebih kan banyak tahu Sedikit tahu Dengan dia banyak tahu itu Maka dia punya pengetahuan yang luar biasa Saya pikir saya sangat dari dulu Saya sudah menulis Dulu saya guru fisika Saya kan guru fisika Kemudian saya mengajar agama Saya mengajar akhlak Saya mengajar matematika Yang enggak saya ajak itu bahasa Inggris Jadi sekian banyak pelajaran Untuk se-inggris ya Pak Se-inggris Jadi Memang begitu Guru itu memang harus serba tahu Tapi bukan berarti dia harus tahu segala-galanya Tapi dia memberitahu bagaimana Siswanya, mahasiswanya Untuk mampu dia menginspirasi Jadi guru yang baik itu Begini ya Mas Ain Guru yang baik itu adalah Bukan berarti guru Atau guru yang agung istilahnya Guru yang agung itu bukanlah guru yang Mampu menyelesaikan semua masalah siswanya Tapi guru yang agung adalah guru yang mampu menginspirasi Agar siswanya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri Jadi seorang guru itu menginspirasi Inspirator Maka jadilah guru-guru yang menginspirasi Dosen yang menginspirasi Jadi kalau ada mahasiswa Nengok dosennya pun Langsung Tidak usah ngomong pun Langsung terinspirasi Keren dong Enak kalau kayak gitu Pak ya Kenapa seperti itu Kayak Mas Ain kan Wah terinspirasi Mau jadi MC terus Misalnya gitu kan ya Kan beberapa mahasiswa kan Kalau misalkan ketemu dosen Langsung Oh seprolezim gitu Ada Pak Tapi ada juga Enak kalau misalkan mahasiswa Kalau ngeliat kita itu Wah gitu Kayak gimana gitu Pak Itu jam terbang dosen itu aja sih Maka dosen itu Tidak hanya sekedar dia kutu buku Gak jadi kutu kan Tidak bagus sebenarnya ya Dia sebenarnya memang harus Bahasa kasarnya Pandai di kelas Pandai di lapangan 30 Dia juga pelatih sebab bola Gitu kan ya Tapi kan tidak mungkin Semua hal Tapi Pak kita itu Dia menginspirasi Memotivasi Kan itu tugas Seorang guru kan Seperti itu Jadi saya pikir Asik jadi guru itu Minimal kalau ketemu kan Pagi-pagi Kalau mereka Kalau kita lupa Sama siswa saya Kita kan gak masalah Kembali saya ketemu Buali itu Selepas di masjid Siapa Lupa ya Pak Saya gak lupa Pak Dengan Bapak Kamu di mana Saya alumni Saya ingat dulu Pak Mata kuliah Bapak Saya masih ingat sekarang Bapak ngajar Tentang ini Lupa Ingat ya Ingat ya Kadang-kadang Maaf Bapak kok tidak berubah Ya Pak Kayak dulu ya Pak Tetap ganteng Alhamdulillah Berarti Pak Kalau misalkan Dari cerita Bapak tadi Berarti Kalau kita melihat Bukan masalah Merdeka belajar Secara Luasnya Ketika Mahasiswa Merasakan Sesuatu yang Membekas dalam dirinya Ketika mereka Menutup ilmu Dan waktu mereka Setelah lulus Mereka masuk ke dunia kerja Bertemu kembali Dengan dosen Atau dengan gurunya Dan mereka ingat Disitu Berarti mereka merasakan Nung Pak Merdeka belajar itu Ya iyalah Jadi Sebenarnya begini Memang Kalau kita Lihat secara Kognitif Memang Kalau Kita Tak bisa juga Kita memaksakan Semua orang itu Menguasi semua hal Itu kan Impossible Tapi paling tidak Hal-hal pokok Yang harus dia pahami Kan Sebenarnya kan Mata kuliah kita Nih kan Tidak usah banyak-banyak Di Malaysia itu Kalau tidak tahu Tidak salah saya Itu hanya Tiga yang pokok Yang ketika masih SD Dasar Jadi pendidikan dasar itu Dia tahu berhitung Membaca dan menulis Sudah Makan Berhitung Menulis Membaca Kan gitu kan Tak lupa Ku ulang Di rumah Kan Benar Dengan terlalu banyak Ini anak SD Itu bawa buku Gila berat Saking banyaknya buku Oh orang tua Pening kepalanya Ganti kurikulum Ganti apa Maka dulu Buku itu bisa diwariskan Sama adeknya Sekarang walau-walau Nah sekarang ada Namanya Saya itu mengalami Ketika mengajar Berapa ganti kurikulum Ada CBS Cara belajar Siswa aktif Sehingga Ketat teman Ganti menjadi Catat buku Sampai habis Gitu kan ya 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 Cotot buku Ya Bunda Bunda Lagi Kemudian ada Kurikulum Apa KTSP KTSP Kurikulum tidak siap Pakai Kan gitu kan ya Kan seperti itu Istilahnya kan ya Kurikulum 13 Macem-macem lah Nah harinya guru Pening kepala Saking banyak Lu selesai ini Berubah lagi Nah Tapi sebenarnya Maka tuh saya tuh Tidak ambil pusing Berhenti kurikulum Substansinya apa Nah kemarin kan Kita membahas tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kita kan Ada yang harus Berapa SKS 20 SKS Harus ada sekian Sekian Ya sudah lah Secara administratif Ikuti Tapi secara Substantif Sebenarnya kita sudah Melaksanakan Iya Tapi kita ini Jangan sampai Melupakan administratif Saya tahu Kudusen-dusen itu Paling males Administratif Ya sama Saya juga Karena banyak Banyak sekali Aduh Masya Allah Oleh karena itu Secara konseptual Saya setuju Dan juga Sudah sekarang ini pun Sudah ada Apa namanya Itu Pedomannya Nanti yang lihai itu Ibu Rizdina itu Iya Dia paham betul Dia itu tentang Itu Tapi A sampai Z Kapan-kapan dia selalu Ngomong aja disini Oh iya Nanti topiknya beda Nanti topiknya beda Kalau beliau Oke Nah Ada fenomenan Dimana Ketika Mahasiswa itu Kuliah jurusan apa Setelah itu Mereka Masuk ke dunia kerja Tapi tidak sesuai dengan Yang mereka Sempat kuliahkan Yes Apakah ada Ada kekeliruan Dari segi kurikulum Atau kekeliruannya dimana Atau ini bukan kekeliruan Tapi ini adalah bentuk dari Mereka belajar itu tadi Jadi begini Kuliah Oke Itu bukan Untuk mencari kerja Oke Kuliah Itu adalah Proses membuka Wawasan Nah Jadi orang Mau jadi apapun Nanti setelah kuliah Itu kan masalah Rezeki Dia mencari kerja Seperti itu Insinyur Soekarno Sarjana teknik sipil Apa pernah Insinyur Soekarno Membangun Jembatan Membangun gedung Gak pernah tuh Iya Tapi Insinyur Soekarno Membangun yang lebih besar Membangun apa Membangun bangsa Indonesia Ketika begitu Iya Maka ketika Insinyur Soekarno Mendapatkan penghargaan Dokter Konris Kausa Dari salah satu Universitas di luar negeri Dia bingung Saya tuh Dokter apa Saya Dokter bidang Bidang sipil Lucu kan Lalu apa Saya gak pernah membangun Setelah itu Diungkapkan pada saat Dia menepungkan Bahwa Beliau telah Membangun Jembatan terpanjang Di dunia Bingung dia Jembatan apa Saya gak pernah Membangun jembatan Bapak telah membangun Jembatan yang menghubungkan Asia dan Afrika Yaitu melaksanakan Konvensi Asia-Afrika Di Bandung Nah itu kan Nah banyak orang yang gak paham Tentang filosofi Seperti itu Iya Nah pemimpin Itu harus punya filosofi Iya Nah Fadila memang Tidak pernah Membangun gedung Membangun jembatan Membangun apa Secara Karena saya males Jadi kontraktor Panas itu Dan sama sekarang Saya berhenti jadi kontraktor Tahun 2004 Berhenti saya jadi kontraktor Karena saya sudah tidak lagi ngontrak Kontraktor itu kan Pindah sana Pindah sini Nah jadi Enggak ada masalah Saya ngomong sama anak-anak saya Wes yang penting kuliah dulu Kuliah itu ada metodologi namanya Kan begitu tau Maka setiap mahasiswa itu Diberikan belajaran metodologi penelitian Diberikan bagaimana cara berpikir sistematis Bagaimana cara menganalisis Kan hitung Yang penting itu Yang penting pacak-bacak Pacak-bacak menghitung Pacak berpikir Kan disitu Kemampur menganalisis itu kan Tidak semua orang Maka satu geram kayak mahasiswa itu Saya kalau ujian mahasiswa itu Bukan melihat asli benar atau atau salah Prosesnya benar gak Itu saya gak pernah Kata-kata saya ambur Itu diulangan mahasiswa itu Kalau terentang Kalau terentang Eh kalau ditongkr pen Misalnya kayak gitu Bung saya sudah Kalau maka tuh Saya kalau di kampung Udah tahu sebelum selesai ujian Udah tahu kamu Bakal dapat ada Saya sudah tahu Kenapa Dari kelasnya kita lihat Keaktifan dia Walaupun ketika ujian itu Blank Yang dia itu mahasiswa pak Hasil nilainya jelek Saya ketawa aja pak Rupanya oleh asisten saya Sudah langsung di-uploadnya Sudah langsung di-uploadnya Ini kan langsung di-down Kok nilai saya dapat Eh pak Saya lihat nilainya memang Tapi kan dia kan Di kelas sering Ini itu belum final Terima kasih tugas gini-gini Kan seperti itu Saya kan dosen baik Gak pernah dapat Nilai E mahasiswa Saya gak pernah Memang terkenal sih pak Fadila Kalau di kelas itu Gak ada yang Tidur Gak ada Gak pernah beneran pak Selama saya ngajar Gak pernah mahasiswa itu Ngantuk Kalau ngantuk Saya abis dia Akal jadi bahan Bahan Ada yang tidur gitu ya Ada temen yang Jangan diganggu Biarin aja Itu kenikmatan yang luar biasa Karena kan Kamu seperti yang belajar Tapi ada apa ya Ada Saya beri Tapi saya paling malas Kalau mahasiswa itu datang terlambat Saya terlambat Silahkan Anda kunci pintu Dari luar Dalam juga Kunci pintu dari luar Selahkan keluar Satu garansinya Lima menit Kalau saya sudah masuk Lima menit Baru Lima menit Silahkan Maka berikut-berikutnya Mereka sudah disiplin Berarti gak merdeka dong Iya Karena mereka salah Oke Salah Mereka kan sudah Namanya itu Kalau kita Kalau dia masuk telat Kan kasihan dia juga Waktunya kurang Apa gitu Dan saya pun konsisten Kalau saya telat Saya tambah waktu saya Oke Berarti merdeka disini Bukan hanya Sekedar kebebasan Iya Jadi mereka itu Tetap ada aturan Jadi adab Adab itu Di atas ilmu Mas Karena mahasiswa kan Mengertikan merdeka Wah bebas nih Terserah saya Merdeka belajar Enggak seperti itu Kalau begitu silahkan Saya juga merdeka mengajar Oh iya Kita balikin pak ya Iya Mudah 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 Oh iya Silahkan anda Betul silahkan Silahkan Terserah kita juga pak ya Iya iya Anda mereka belajar Saya merdeka mengajar Pak Munggu pak Soalnya seru banget Pembahasannya pak Gak ada iklan ya kita Enggak ada iklan pak Terus Karena belum masuk iklan pak Mungkin bisa Sponsor Boleh ya Boleh-boleh bapak Silahkan Masya Allah Alhamdulillah Kok ayam jago ya Iya Kenapa ayam jago mas Karena Gak ada ayam petinanya Kasian nih Nanti habis ini pak Habis ini Tolong Sebenarnya ini jago yang kamu itu yang Yang betina Yang betina Ini ngebedain betina sama jago Juga gak tau Alhamdulillah Yang kameraman Gak usah minum gak apa-apa ya Gak apa-apa pak Mereka gak Nanti jatanya siang Ya masih bungkus Ya satu bagi dua Pak On Mubabel udah merdeka belajar belum pak Sudah Oh gitu Jauh sebelum adanya program itu Kita sudah merdeka belajar Jauh sebelum Adanya program itu On Mubabel sudah mereka belajar Sudah Sudah Oh Kayak iyalah Mereka bebas KKN itu kan proses juga Mereka juga Ada yang namanya mereka Praktik lapangan Praktik magang perusahaan Sudah ada Dan Sebenarnya kan ini Ini kan hanya Bukan menyempurnakan Memformalitaskan Oh Gitu kan Jadi Barangnya sudah ada Tapi Di formulasi Ulang Oke Nah Paham gak ya Paham Paham Orang yang pintar Cepet paham Ada kadang bangun-bangun Tapi dia gak paham 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 banget Tinggal kita tuh Mau Bapak SKS Mau nya Oh ibaratnya Secara administratif Iya Contoh misalnya Contoh ya Yang program studi baru aja Sudah melaksanakan Oh Yang mereka bebas Ada yang Mereka Praktik lapangan Kemudian proyek Kayak Orang itu tuh Dibuat administrasinya Dilaporkan ya Kan gitu Tertinggalnya Itu kan tugas administratif Nah itulah tugas SP3M Administrasikan Kita nih kan Kebanyakan Tidak pernah Terdokumentasi Iya betul Sekarang dosen-dosen Harus mendokumentasikan Ada buktinya Sebenernya saya tuh males Saya kan orangnya Orang Saya tuh substantif Orangnya Substantif Paham maksudnya Jadi Substansinya apa Oh Nah Dan saya menghargai proses Bukan hasil 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 itu Tergantung proses Kalau kita sudah optimal Hasilnya itu Ya itulah Ya itulah Dan tapi saya Evaluasi Dimana nih Makan Termasuk PMB kita Saya kan berapa kali merombak Proses Nah yang terakhir ini Bagus prosesnya Walaupun terlambat Masalah Daripada tidak Begitu Kita tenang aja Kita hargai Kita syukuri Apa yang kita dapatkan Tapi memang Apa ya Yang Yang saya rasakan juga Mereka belajar Memang sudah diterapkan Sebelum dari Ya adanya Ya iya Di kampus ini Gitu pak Bang dulu Ketika saya jadi Kepala SMA Muhammadiyah Saya pernah Menyadakan Upacara bendera Secara formal Oh Iya Masa pak Diperiksa Sama pengawas Siapa bilang Kata saya pak Substansi upacara bendera Itu apa pak Kata saya Nasionalisme Oke Siapa yang memberitahu bapak Bahwa sekolah saya Tidak ada upacara Ada laporan Gini Jadi upacara bendera Itu bendera Udah kita naikkan Udah naikkan Kita tetap Menyanyikan lagu Inseraya Menghormati bendera Kemudian Lagu Sang Suruyatu Wajib Menyanyikan lagu Wajib Kenapa ya Habis lagu Inseraya Sang Suruyah Lagunya Nah kemudian Apel Kita apel aja Setiap Senin Tanamkan nilai-nilai Disitu Kedisipinan Segala macam Tetap ada Bercuma Kita terpaksa Melaksanakan upacara Tapi tidak tertanam Nilai-nilai itu Nah habis itu Kadang-kadang Setiap Senin ini Ganti Kita ganti Surat Duha Nah jadi Hari Senin Surat Duha Ramad Jamaah Itu kebiasan Maka Antara-antara ceritanya Pembelajaran pakem Atau pakem gak? Belum pernah denger ya? Pernah denger Tapi Pakem itu ada Prosesi yang Pembelajaran Ya Pembelajaran aktif Kreatif Efektif Menyenangkan Jadi Mengajar itu Harus menyenangkan Jangan buat Mahasiswa itu Stress Iya Saya Bikin tugas Ini Wah Bersin Yang penting Ngumpul Karena tugas itu Bukan untuk Dikumpul Tugas itu Untuk dikerjakan Kerjakan aja Dosen kan begitu Siapa yang Mengerjakan Pasti nanti Mengumpulkan Tapi Kalau Pak Kapan ngumpul tugas Tugas pak Tugas itu Bukan untuk dikumpulkan Tugas itu Untuk dikerjakan Jadi Kalau gak Saya kumpul Ya Bisa Coba Anda gak Dapat ilmu Kalau Anda Tidak Mengerjakan Nah Ketika sudah Mengerjakan Kapan-kapan Kumpulkan tugas Nah Kampang Coba Kalau orang Yang memetokkan Kapan ngumpul tugas Dia akan membuatnya Kapan terakhir Betul Bahasa lama Saya itu Dari tadi Cara Mencoba untuk Mengkonstruksi Cara berpikir Pak Fadila itu Bukan perkara Apa istilahnya Bukan perkara Seremoninya Tapi Substansi Yes Yes Sama seperti Upacara bendera Saya mikirnya Oh gili Berani Pak Fadila Ibaratnya sampai Tapi dari segi Penjelasan Bapak Ngeh gitu Bukan perkaranya Naikin bendera Tapi Substansi Nasionalis Yang ada Di hari Senin itu Dan Ya Bapak Mencoba Kunci dari Kunci dari Upacara bendera Itu kan Amanat Untuk binda upacara Iya Betul Gitu Apa gunanya Dijumur Tapi abis itu Amanat binda upacara Tidak ada amanat Oke Nyuruh orang Bagaimana Oke Apa hakikat Nasionalisme Itu Maka itu Disitu Dijabarkan Tentang Nilai-nilai Iya Kenapa dibacakan Pancasila Bukan hanya Sekedar dibacakan Dia hafal Tapi dia paham Tapi kadang-kadang Sekarang ini Sudah jarang Dilakukan Mereka Tidak hafal Pancasila Juga salah Salah juga Nah kemampuan Seorang Pembina upacara Untuk Memaparkan Nilai-nilai Di dalam itu Itu penting Itu Jadi kalau Yang didengar Itu amanat Itu apa Kalau seorang Pembina upacara Amanatnya Hanya membaca Tekst Tekstnya pun Dibuat oleh Setap Berarti kan Otaknya Setap Benar gak? Benar pak Saya gak mau Semenjak Saya jadi rektor Paling bahagia Bagian biru Itu Karena dia pernah Menyiapkan Konsep Tidak tuh rektor Rektor langsung Bikin dulu Saya gak mau Pokoknya Termasuk Kemarin Acara Sudah terakhir Saya kan Karena Sempat sakit Akhirnya Saya minta Karena administratif Harus ada Di bukuan Berbeda Kontak Bu Malina Karena dia Sedikit Tau pikiran Saya Kayak Saya kan Sudah Satu Setengah Tahun Berinteraksi Dengan Dia Dia Tau Pikiran Saya Sedikit Tapi Saya Tetap Tidak Mau Termasuk Apapun Saya Gak Mau Saya Dibuat Saya Nah Atau Biasanya Saya Panggil Saya Baca Begini Begini Coba Karena Setiap Momentum Berbeda Momentnya Setiap Momentum Berbeda Momentnya 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 Itu Adalah Gaya Kali Jarak Aduh Ipa Lagi Pak Iya Momen Akan Besar Akan Menggulingkan Suatu Bangunan Jika Gayanya Besar Jaraknya Panjang Nah Momen Akan Nol Jika Jaraknya Pendek Manusia Yang Jauh Dari Allah Ketika Dia Dapat Masalah Akan Terguling Buatkan Jarak Yang Dekat Mendekati Nol Maka Aku Lebih Dekat Daripada Urat Lahirmu Kata Allah Maka Banyak Orang Stress Ini Jadi Kajian Nah Itu Rektor Unmu Tapi Merdeka Berpikir Karena Kemerdekaan Itu Adalah Kenikmatan Nomor Dua Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Setelah Kehidupan Tapi Bener Loh Pak Saya Ngerasain Bapak Menjadi Rektor Lebih kurang Satu Tahun Ini Dua Tahun Ngitung Masalah Karena Saya Pribadi Dua Tahun Itu Setahun Baru Saya Tangkep Bener Kesalahan Kamu Ngomong Saya Tangkep Bahwa Kamu Luar Biasa Gitu Padahal Sudah Lama Saya Ini Tapi Ngerasa Masih Baru Banget Pak Karena Yang Saya Rasakan Itu Saya Pribadi Dikasih Kebebasan Berpikir Tidak Hanya Berpikir Saya Memberikan Anda Kebebasan Semua Bapak Kasih Saya Ngerasain Saya Dalam Arti Kata Saya Mau Apa Ayo Lanjut Jadi Ya Terserah Yang Penting Kita Bisa Berkontribusi Untuk Mubabal Caranya Seperti Apa Kalau Itu Baik Ya Lanjut Dan Secara Administratif Harus Bertanggung jawab Itu Tugas Bagian Administrasi Jangan Sampai Jika Kita Menyadakan Itu Nah Nanti Ketika Ketika Kamu Diperiksa Bagian Keuangan Kamu Itu Aja Iya Benar 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 Maka Silahkan Aja Buat Perpusakaan Ini Menjadi Perpusakaan Yang merdeka Belajar Gimana caranya Cuma jangan Merdeka Ngerokok Itu Aja Mati Pak Ya Hukum Mati Iya Tuh Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Ya Oke Nah Pak Terakhir Pak Untuk Padahal baru kok Sudah Terakhirnya gimana Berarti Harus ada Next 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 Karena Sebentar lagi Ulang tahun Milat Langkah Apa Yuk Nah Itu SK Saya ingat SK SK itu Turun tanggal 2 September Tahun 2020 Itu Jadi Universitasnya Tapi Di dalam Statuta kita Itu Bulan Agustus Tanggal berapa Tanggal berapa Tanggal 26 Saya tahunya 2 September Itu Pak Waktu SK Itu turun Itu pas Dengan Ulang tahun Saya Jadi Kayak Ngerasa Apa ya Pak Makin Terikat Gitu Pak Ingin Mendua Tapi sulit Karena Sama SK Dengan ulang tahun Saya Sama ya 2 September Jadi Kita Dupa Pas Tanggal 4 Jumat Ya Jumat Pers Tanggal 4 Itu Aduh Persiapan Proklamasi Jumat Sama Dengan hari Proklamasi Jumat Saya Nyimpan Videonya Pak Nyimpan Video Bikin Bagus Videonya Diviralkan Lagi Itu Perayaan Perpustakaan Ini Harus Menjadi Tempat Asif Yang Bagus Juga Gitu Ada Di Humas Tapi Harus Ada Disini Gak Ada Di Humas Ada Disini Ya Itu Merdanya Bajah Hari Ya Tolong Di Note Pak Jadi Kalau Orang Ingin Tahu Sejarah Tentang Umu Babel Ada Di Perpustakaan Begitu Dokumentasinya Dokumentasinya Mulai Dari Keren Tuh Apakah Bisa Dibikin Video Masa Anda Tidak Mampu Berarti Anda Tidak Merdeka Mampu Pak Kita Bisa Yoke Ini Kan Sebentar Lagi Mahasiswa Mahasiswa Kita Yang Baru Bergabung Dengan Umu Babel Bagaimana Bapak Memberikan Semangat Untuk Mahasiswa Mahasiswa Baru Ususnya Dan Mahasiswa Mahasiswa Kita Yang Lagi Aktif Ini Agar Mereka Bisa Merasakan Dan Mengeksplore Tentang Merdeka Belajar Yang Ada Di Unum Babel Ini Pak Silahkan Ya Baik Terima kasih Jadi Kepada Mahasiswa Mahasiswa Baru Nantinya Insyaallah Hari ini Terregistrasi 399 Angkanya Bagus 399 1 Lagi 400 Jadi Saya Sudah Ada Niat Sama Siapa yang Registrasi Ke 400 Mau Saya Kasih Kado Siapa yang Registrasi Ke 400 Saya Kasih Kado Buat Anda Kado Nanti Ada Di Perpustakaan Nanti Kado Perpustakaan Lagi Jadi Anakku Semuanya Talon Mahasiswa Semuanya Baik Yang Baru Dan Yang Lama Juga Kampus Umum Babel Ini Kampus Yang Merdeka Deseru Kita Ini Memberikan Kemerdekaan Berpikir Kemerdekaan Untuk Bekspresi Dan Kemerdekaan Untuk Mewujudkan Cita-cita Tapi Tetap Bertanggung Jawab Koridor-koridor Al-Islam Dan Kemuhamadiyahan Kota yang Seperti itu Jadi Monggo Silahkan Insyaallah Bulan September Kita Akan Kuliah Perdana Mudah-mudahan Juga Kampus Kita Gedung Baru Kita Sudah Dismikan Kita Pindah Kesitu Dan Insyaallah Kita Akan Bersama-sama Nantinya Untuk Mewujudkan Kampus Yang Tidak Hanya Slogan Kampus Merdeka Belajar Tapi Kita Melaksanakannya Kegiatan Kemahisuan Itu Saya Berikan Ruang Yang Seruas Luas Saya Senang Saya Senang Saya Itu Paling Males Melih Mahasiswa Ngok Ngok Tolong Tiduk Tolong Tiduk Wah Ngem Melihatnya Pokok Saya Senang Kampus Ini Jika Perlu Sampai Pagi Itu Aktif Benar Cuman Dosen Yang Mau Nggak Neman Nya Itu Ajar Saya Mintanya Semua Pembina Pembina Pana UKM Ya Dosen Ya Kalau Pelatih Boleh Bukan Dosen Beda Pembina Sama Pelatih Kalau Pembina Itu Karena Dosen Dia Punya Merekum Makan Dosen Yang Diberikan Pembina Cereka Dibina Jika Perlu Kampus Hidup Siang Dan Malam 24 Jam Saya Kan Saling Menjaga Betul Saya Tidak Mau Jam Tujuh Mati Kampus Lang Jam Krik Nah Biasa Pembina Seneng Tidak Takut Kalau Ramai Jika Perlu Nanti BEM Itu Hidup Kita Udah Bangun Ruang BEM Ruang BEM Ruang DPM Ruang Rapat Jadi Mereka Tidak Lagi Menggunakan Rapat Menggunakan Ruang Kelas Ruang Rapat Untuk Masjidwa Ruang Aktivitas Mereka Digore Silahkan Apa Kurangnya Lagi Yang Yang Kurangnya Kalian Tidak Mau Dan Bersungguh Itu Saya Tunggu Di kampus Ulmu Babel Kampus Yang Berkemajuan Dan Mencerahkan Sampai Jumpa Luar Biasa Jadi Buat Teman-teman Semua Kita Tunggu Hadirnya Untuk Bergabung Di Universitas Muhammadiyah Bangkap Hitung Apalagi Tadi Sudah Dikasih Klu Oleh Rektor Registrasi Yang Ke 400 Akan Dapat GIF Apa Itu GIF Itu Akan Kita Infokan Lagi Yang Yuk Cepat Cepat Yang Belum Registrasi Langsung Registrasi Di Kampus Merdeka Belajar Ini Apalagi Kalau Bukan Universitas Muhammadiyah Bangkap Hitung Sekali lagi Terima kasih Pak Rektor Atas Kehadirannya Yang Sukses Untuk Bapak Dan Teman-teman Semua Sampai Bertemu Lagi Di Solusi Yang Akan Datang Solusi Dan